Kapal pesiar adalah salah satu simbol kemewahan yang luar biasa di dunia transportasi laut. Setiap kapal pesiar dirancang untuk memberikan pengalaman berlayar yang tak terlupakan bagi para penumpangnya, dengan fasilitas mewah seperti hotel berbintang lima yang terapung. Namun, kemewahan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Kapal pesiar tidak hanya bernilai ratusan juta hingga miliaran dolar, tetapi juga menjadi lambang status dan kenyamanan eksklusif di tengah lautan terbuka. Tidak heran jika kapal pesiar seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang mencari pengalaman liburan premium. Meskipun tampak megah dan indah, proses pembuatan kapal pesiar adalah salah satu yang paling rumit dan memakan waktu lama. Proses perakitannya tidak hanya melibatkan berbagai tahap teknis yang komplek, tetapi juga memerlukan kerjasama dari berbagai industri dan tenaga ahli di seluruh dunia. Pembuatan kapal pesiar besar bisa memakan waktu antara 12 hingga 36 bulan, tergantung pada ukuran dan spesifikasinya. Dalam video kali ini, Rekesa Produksi akan membahas secara garis besar tahapan perakitan kapal pesiar agar lebih mudah dipahami dan dibayangkan. Mari kita lihat bagaimana kapal megah ini dirakit, mulai dari pembangunan lunas hingga peluncuran ke laut. Terima kasih telah menonton! Proses perakitan kapal pesiar dimulai dari tahap yang sangat penting, yaitu pembangunan lunas atau kil. Lunas adalah bagian dasar yang memanjang di sepanjang bagian bawah kapal, berfungsi sebagai tulang punggung yang memberikan stabilitas. Di MHI Shipyard, pembuatan lunas biasanya dilakukan menggunakan baja berkualitas tinggi yang dipotong dan dilas dengan teknik presisi tinggi. Pada tahapan ini, tenaga ahli menggunakan alat berat seperti crane dan pengelas otomatis untuk memastikan bahwa lunas terpasang dengan sempurna. Karena kesalahan sedikit saja dapat mempengaruhi keseimbangan kapal nantinya. Setelah lunas selesai, tahapan berikutnya adalah perakitan lambung atau hull yang merupakan kerangka utama kapal. Lambung dibangun dari segmen-segmen baja yang dibuat di pabrik-pabrik lain. Dan kemudian diangkut ke galangan kapal. Setiap segmen ini dirakit dan disatukan di dock menggunakan teknik modular, di mana setiap bagian diproduksi secara terpisah lalu digabungkan seperti potongan puzzle raksasa. Alasan dibalik perakitan secara terpisah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi serta memanfaatkan kemampuan spesialisasi dari setiap pabrik. Dengan metode ini, proses pembuatan kapal bisa berlangsung lebih cepat dan lebih terkontrol. Setelah lambung selesai dibangun, langkah berikutnya adalah pemasangan mesin utama, yaitu engine. Mesin kapal pesiar biasanya terdiri dari sistem diesel atau turbin gas yang besar dan kuat. Mesin ini diproduksi di tempat lain dan dikirim dalam keadaan terpisah sebelum dirakit di lokasi. Pemasangan mesin membutuhkan presisi yang sangat tinggi karena mesin akan berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan kapal. Berbagai alat canggih seperti hydraulic lift dan alat pengukur laser digunakan untuk memastikan mesin dipasang dengan tepat pada sumbu kapal. Setelah mesin terpasang, dilakukan pengecekan awal untuk memastikan semua bekerja dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pembangunan geladak dan anjungan adalah langkah berikutnya. Geladak adalah area di atas lambung yang berfungsi sebagai tempat aktivitas penumpang dan biasanya terdiri dari beberapa tingkat. anjungan atau bridge merupakan pusat kendali kapal yang dilengkapi dengan berbagai peralatan navigasi. Proses pemasangan ini memerlukan koordinasi antara tim konstruksi dan teknisi untuk memastikan semua peralatan navigasi dan komunikasi terintegrasi dengan benar. Dalam tahapan ini, digunakan alat berat seperti crane untuk menempatkan setiap bagian geladak dan anjungan di posisi yang tepat. Selain itu, tim interior mulai memasang dinding, pintu, dan jendela kabin sesuai dengan desain interior yang telah dirancang. Setelah bagian utama kapal selesai dirakit, mereka akan melakukan uji daya apung. Pada tahapan ini, dok tempat kapal berada akan diisi air untuk mengecek apakah kapal dapat mengapung dengan stabil. Proses ini disebut dengan floating the dock atau pengisian air di dock. Kapal kemudian ditarik ke laut untuk dilakukan serangkaian uji coba seperti uji mesin, navigasi, dan performa umum. Tes laut ini penting untuk memastikan semua sistem berfungsi sesuai standar keselamatan. Setelah tes selesai dilakukan, kapal digembalikan ke galangan, air di dock di kuras, dan kapal siap untuk tahap akhir terakitan. Tahapan berikutnya adalah finishing. yang mencakup pengecatan badan kapal serta penyelesaian interior. Pengecatan tidak hanya bertujuan untuk mempercantik tampilan kapal, tetapi juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dari korosi dan kerusakan akibat air laut. pekerja finishing eksterior mencakup pemasangan lampu, railing, serta elemen desain lainnya yang menambahkan keindahan kapal. Di dalam, tim interior menyelesaikan instalasi kabel, sistem kelistrikan, furniture, serta peralatan elektronik yang akan digunakan oleh penumpang dan crew. Setelah semua tahapan selesai, tibalah saat yang paling ditunggu, yaitu peluncuran resmi kapal. Perayaan ini seringkali diiringi dengan acara seremonial seperti pemotongan pita dan peluncuran kembang api sebagai simbol bahwa kapal siap untuk beroperasi. Pada tahapan ini, kapal akan diserahkan kepada operator atau pemiliknya untuk memulai pelayaran perdana. Terima kasih telah menonton! Kapal pesiar yang telah selesai dibangun ini kemudian siap menjalankan berbagai misi, mulai dari perjalanan wisata hingga layanan eksklusif bagi penumpang yang menginginkan pengalaman perjalanan mewah di laut terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!